Misalkan teman-teman mendapatkan 85, maka dikali 20% sama dengan 7,17. Maka nilai yang teman-teman mendapatkan itu 86,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman guru semua, terutama teman-teman guru P2 dan P3 pada seleksi kesesuaian PPPK tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan informasi terkait bobot penilaian pada masing-masing penilai dan bagaimana cara menghitung nilai yang teman-teman dapatkan pada seleksi kompetensi dan kinerja di sekolah teman-teman masing-masing. Akan tetapi perhitungan nilai ini sebagai gambaran saja pada teman-teman kalau pada saat penilaian nanti, nilai yang didapat teman-teman ini diberitahu oleh tim penilaian. Karena penilaian ini berbasis aplikasi dan mungkin akan otomatis perhitungan nilainya akan muncul pada akun masing-masing penilai. Baik, sebelum kita melihat bobot penilaian dan perhitungannya ya, kita lihat lagi tanggal untuk penilaian kesesuaian ini. Oke ya, sesuai dengan jadwal seleksi guru ASNPPPK tahun 2022 ya, di sini tidak ada perubahan ya, tidak ada info terbaru terkait jadwal penilaian kesesuaian oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru senior ya. Di sini masih tertera tanggal 27 sampai dengan 28 November tahun 2022 ya. Kalaupun ada informasi perubahan ya, nanti mungkin akan di-share ya, ataupun di-info-kan melalui portal resmi ya, pppk.kemendikbuddkudud.id ataupun nanti ada pemberitahuan dari akun SSJASN teman-teman masing-masing ya. Nah, baik, langsung saja kita ke bobot penilaian dan bagaimana cara menghitung penilaian teman-teman jika teman-teman diberitahu oleh tim penilai, nilai yang teman-teman dapatkan. Oke ya, pada seleksi penilaian kesesuaian, bobot penilaian untuk kepala sekolah, guru senior, dan pengawas ini sudah dibagi ya teman-teman. Jadi terdapat 7 pembagian ya, bobot penilaian pada kepala sekolah, guru senior, dan pengawas ya. Jadi yang pertama, ini ketika kepala sekolah, guru senior, dan pengawas itu ada pada sekolah teman-teman masing-masing ya. Untuk kepala sekolah, ini bobotnya 50%, ya. Kemudian guru senior 30%, pengawas 20%, ya. Kemudian ketika di sekolah itu tidak ada kepala sekolah ya, maka guru senior dan pengawas yang akan menilai. Di sini bobot untuk guru senior lebih besar dari pengawas ya, 60%, Kemudian pengawas 40%, Kemudian pembagian yang ketiga, ini untuk kepala sekolah 70%, dan guru senior jika tidak ada, maka langsung ke pengawas sekolah ya, bobotnya 30%. Kemudian bobot keempat, untuk pembagian jika tidak ada pengawas ya teman-teman. Jadi kepala sekolah 70%, guru senior 30%, dan pengawas sekolah tidak ada di sini. Kemudian jika guru senior dan pengawas sekolah tidak ada, maka langsung dinilai oleh kepala sekolah ya, dengan bobot 100%. Kemudian yang keenam, ini pengawas sekolah saja teman-teman. Kepala sekolah tidak ada, guru senior tidak ada, maka langsung 100% untuk pengawas sekolah berhak menilai teman-teman. Kemudian yang ketujuh ya, di sini hanya ada guru senior ya, kepala sekolah tidak ada, kemudian pengawas tidak ada, maka diberi pemenang penuh ya, untuk menilai kesesuaian teman-teman itu, guru senior ya, sebesar 100%. Bagaimana penilaiannya teman-teman? Baik, kita lihat ya, kita hitung mulai dari kategori tujuh ini dulu ya, pembagian yang ketujuh ini. Ketika teman-teman ya, dinilai oleh guru senior, tidak ada kepala sekolah dan pengawas, misalkan teman-teman mendapatkan nilai 90 ya, dari guru senior, maka nilai akhir teman-teman itu tinggal kita kalikan ya, 90 dikali 100%, otomatis nilainya tetap 9, 90 ya. Kemudian yang keenam, di sini pengawas 100%, masih sama ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman mendapat nilai 90 ya, dari pengawas, kepala sekolah tidak ada, guru senior tidak ada, maka nilai akhir yang didapat teman-teman itu 90 ya. Kemudian yang kelima masih sama ya, hanya ada kepala sekolah, guru senior tidak ada, pengawas tidak ada, maka nilai akhir yang teman-teman dapatkan, misalkan teman-teman mendapat nilai 85 dari kepala sekolah ya, nilai akhirnya yaitu 85. Kemudian yang keempat ya, jika tidak ada pengawas sekolah, hanya ada kepala sekolah dan guru senior, misalkan teman-teman pada guru senior mendapat nilai 80 ya, maka dikalikan dengan 30%, nilai yang teman-teman dapat itu 24 ya. Pada kepala sekolah ya, teman-teman mendapatkan nilai 85, maka dikali dengan 70%, itu sama dengan 59,5. Kita jumlahkan ya, 59,5 ditambah 24, berarti teman-teman mendapatkan nilai akhir 83,5. Ya, jadi seperti itu untuk yang pembagian keempat. Kemudian pembagian yang ketiga ya, ini tidak ada guru senior, langsung pengawas sekolah dan kepala sekolah yang menilai. Maka jika teman-teman mendapat nilai dari kepala sekolah ini 90, kita kalikan dengan 70%, maka nilainya 63 ya. Kemudian dari pengawas, misalkan teman-teman mendapatkan nilai 85, kemudian dikali 30%, maka nilainya ini 25,5. Kita jumlahkan ya, 63 ditambah 25,5, maka nilai akhir teman-teman untuk ini ya, 88,5. Kemudian jika tidak ada kepala sekolah ya, guru senior dan pengawas, misalkan teman-teman mendapat nilai dari guru senior itu 85 ya, dikali 60%, maka nilainya 51. Kemudian teman-teman mendapat nilai dari pengawas 80, dikali 40%, maka nilainya 32. Kita jumlahkan 51 ditambah 32, maka nilai teman-teman itu 83. Nah, kemudian yang pertama, jika semuanya ada ya teman-teman, guru senior ada, kepala sekolah ada, dan pengawas ada. Dari guru senior, ya misalkan teman-teman mendapat nilai 90 ya, maka dikali dengan 30%, itu nilainya 27. Kemudian dari kepala sekolah, teman-teman mendapat nilai 85, dikali 50%, sama dengan 42,5. Kemudian dari pengawas ya, misalkan teman-teman mendapatkan 85, maka dikali 20%, sama dengan 7,17. Kita jumlahkan 42,5 ditambah 27, ditambah 17, maka nilai yang teman-teman mendapatkan itu 86,5. Jadi seperti itu ya teman-teman, kalau untuk penilainya ini lengkap ya, jadi 50% untuk kepala sekolah, guru senior 30%, dan pengawas itu 20%. Jadi kemungkinan jika teman-teman diberitahu oleh tim penilai, nilai yang teman-teman mendapatkan, perhitungannya bisa teman-teman hitung sendiri seperti ini ya teman-teman, berdasarkan bobot penilaian yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi seperti itu. Dan harapan kita ya teman-teman P2 dan P3, pada saat dilakukan penilaian kesesuaian, itu memperhatikan objektivitas ya. Jadi memang benar-benar teman itu dinilai sesuai dengan kondisi teman-teman yang ada di lapangan ya. Tidak berdasarkan subjektivitas ya teman-teman, mungkin ada hubungan keluarga, ada hubungan kerabat, ataupun ada hubungan kolega teman, dan lain sebagainya. Itu kita harapkan tetap ya, kepada tim penilai ini, baik guru senior, kepala sekolah, maupun pengawas, itu tetap sesuai dengan objektivitas, dan sesuai dengan kompetensi, dan kinerja teman-teman di sekolah masing-masing ya. Jadi itu saja ya teman-teman, mungkin informasi yang bisa saya bagikan. Terima kasih sudah melihat ya penjelasan saya, dan saya ucapkan terima kasih ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!